Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC 2 Agustus 2023 Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Theodorus Wilhelm Noya Dalam renungan teens for Christ dengan judul berkarya dalam keberagaman Berdasarkan kisah para rasul 13 ayat 1-3 bersama saya Grace Victoria Sebelum itu yuk kita berdoa Ya Tuhan kami mengucap syukur Engkau boleh mengingatkan setiap kami betapa pentingnya kebenaran firmanmu Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu Buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah kisah para rasul 13 ayat 1 Demikian bunyinya Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar Yaitu Barnabas dan Saulus Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang Kristus Orang-orang yang dipanggil keluar itu berasal dari suku bangsa, ras, latar belakang ekonomi, dan status sosial yang berbeda Perbedaan ini bukan langsung berkonflik Melainkan modal untuk melayani orang-orang yang berbeda secara lebih luas lagi Dalam perbedaan-perbedaan yang ada gereja tetap berkarya dan melayani bersama untuk kemuliaan Tuhan Seperti juga jemaat di Kolose dan Laudika Jemaat di Antioquia berasal dari latar belakang yang sangat beragam Ini terlihat dari beberapa nabi dan pengajar mereka Yakni Barnabas seorang lewi dari Siprus Simeon yang dinamakan Niger asal Afrika Lukas orang Kirene Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes Dan Saulus seorang Yahudi yang dulunya adalah penganiaya jemaat Pada awalnya di Antioquia orang-orang percaya asal Siprus dan Kirene memberitakan injil Sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya Injil di Antioquia ditanamkan dalam keberagaman Sehingga itu pula yang menjadi modal bagi jemaat Antioquia Untuk siap melakukan pekabaran injil kepada bangsa-bangsa lain dalam segala perbedaannya Ini terlihat dari dua tokoh pekabaran injil yang terkenal Yang diutus Tuhan dari Antioquia Yaitu Barnabas dan Saulus Mereka setia melayani orang-orang dari berbagai bangsa lain Yang berbeda-beda dengan mereka di berbagai daerah dan tempat Tins, jemaat Antioquia telah mewariskan teladan yang baik bagi kita Injil ditanamkan dalam keberagaman Gereja pun tumbuh dalam keberagaman Pengalaman keberagaman dalam gereja inilah Yang membantu kita melayani orang-orang yang berbeda dengan kita Kiranya kita sebagai anggota gereja Juga dapat meneruskan warisan berharga itu Untuk hidup dalam keberagaman dan menjadi saksinya Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Engkau boleh mengingatkan kami bahwa kami tumbuh di tengah keberagaman Pakai setiap kami Tuhan untuk kami mampu melayani orang-orang yang ada di sekitar kami Sehingga cita kasihmu yang sudah kami rasakan Boleh kami sebarkan kepada lebih banyak orang lagi Berkati aktivitas kami hari ini Biarlah engkau yang senantiasa menuntun dan menemani kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!